Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio Karier Oke teman-teman di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya Masih di seputar dunia pendidikan ya Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya Disini ada informasi terbaru ya Tentunya untuk PNS ya Maupun P3K ya Disini ada dana nesmi Dari Menpan RB ya Disini tentunya untuk teman-teman ASN Ya baik PNS maupun P3K Guru P3K Teknis maupun di P3K Kesehatan Teman-teman harus mencatat waktu dan juga jadwalnya ya Dan edaran ini hanya berlaku satu bulan saja Nanti kita akan cek ya Ini ada edaran terbarunya Nanti ada informasi apa sih dari Menpan RB ya Terkait dengan informasi yang disampaikan Nanti kita akan bahas Untuk itu tetap Silahkan teman-teman simak video ini Sampai dengan selesai Baik kawan-kawan semua Kita ingatkan kembali ya Bagi kalian yang baru pertama kali ya Bergabung di channel ini Atau mungkin baru melihat channel ini Jangan lupa ya Klik tombol like ya Silahkan Klik tombol subscribe Dan bunyikan lonceng notifikasinya ya Biar anda selalu mendapatkan informasi Pertama kali dari kami Baik kalian suka membaca berita Silahkan kunjungi saja Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua Oke teman-teman kita lanjutkan ya Jadi untuk edaran terbaru dari Menpan RB Ini tentunya untuk ASN ya Disini tentunya ada perubahan jadwal ya Nah ini kita akan lihat untuk edaran resminya teman-teman ya Nah disini untuk edaran terbaru ya Dari Menteri Pendayakunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia ya Disini ditujukan teman-teman Untuk seluruh ya Menteri Kabinet Indonesia Maju Sekretaris Kabinet Panglima TNI ya Kepala Kepolisian Jasa Agung Ya Badan Intelijen Negara Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Pimpinan Kesehatatan Lembaga Negara-Gara Pimpinan Kesehatatan Lembaga Non-Struktural Pimpinan Lembaga Penyiaran Pabrik Gubernur Bupati Dan juga Wali Kota ya Tentunya nanti Sotedaran ini ya Dari Menteri Pendayakunaan Ini akan menjadi turunan ya Akan menjadi acuan Dari apa namanya Dinas-dinas terkait ya Yang pertama disini Sotedaran ya Ini dari Menteri Pendayakunaan Ini nomor 6 tahun 2023 ya Tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Nah ini Pada bulan Ramadan 1444 ya Atau 1444 Hijriah Di Lingkungan Instansi Pemerintah Nah sebelumnya teman-teman ya Kami mengucapkan selamat menurunkan ibadah puasa ya Bagi rekan-rekan semua yang menjalankan ibadah puasa Semoga puasa kita ya Menjadi amal baik dan dicatat sebagai amal baik kita semua Amin Oke kita lanjutkan teman-teman Disini yang pertama Disini ada altar belakang ya Dalam rangka menyamin keberlangsungan ya Penyelenggaraan pemerintah Dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Untuk pegawai aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah ya Baik Instansi Pemerintah Pusat Melaupun di Instansi Pemerintah Daerah Ya jadi kalau di sekolahan Ini untuk sekolah negeri teman-teman ya Karena untuk di Instansi Pemerintah Nah disini selama bulan Ramadan 1444 Hijriah Dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian jam kerja Bagi aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadan 1444 Hijriah Berdasarkan hal tersebut Perlu menetapkan sotidaran Menteri Perdaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tentang jam kerja pegawai aparatur Sipil Negara Pada bulan Ramadan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah Maksud dan tujuannya Ini adalah untuk melakukan penyesuaian Penerapan jam kerja ASN Di Lingkungan Instansi Pemerintah Pada bulan Ramadan 1444 Hijriah Tujuan sotidaran ini adalah Sebagai acuan Nah ini ya sebagai acuan Bagi Instansi Pemerintah Dalam menetapkan jam kerja ASN Di Lingkungan Instansi Masing-Masing Selama bulan Ramadan Ingat ya Jadi selama bulan Ramadan Jadi hanya satu bulan saja ya Terus untuk luang lingkupnya Sotidaran ini memuat jam kerja pegawai ASN Ya pada bulan Ramadan Di Lingkungan Instansi Pemerintah Nah disini ada beberapa dasar ya Atau aturan yang dijadikan acuan Mulai dari undang-undang nomor 39 tahun 2008 Undang-undang nomor 5 tahun 2014 Ada peraturan pemerintah ya Atau PP nomor 11 tahun 2017 Yang dimana telah diubah menjadi PP nomor 17 tahun 2020 Dan seterusnya ya Disini sampai yang terakhir ya Jadi ada keputusan presiden ya Tahun 1995 Tentang hari kerja di lingkungan lembaga pemerintah Nah kalau kita lihat teman-teman disini Isi edarannya Ya jadi untuk jam kerjanya ya Disini dibagi menjadi 2 ya Disini ada yang 5 hari kerja Disini ada yang 6 hari kerja Yang pertama Untuk yang 5 hari kerja teman-teman Disini dimulai hari Senin sampai dengan Kamis ya Nah disini Masuk kerjanya jam 8 ya Sampai dengan jam 3 atau jam 15 Waktu istirahatnya jam 12 Sampai jam setengah 1 ya Jadi hanya 30 menit Yang berikutnya untuk hari Jumat ya Disini masuknya jam 8 ya Pulangnya jam setengah 4 ya Jadi agak mundur ya Nah ini karena ada waktu istirahat ya Untuk hari Jumat Yang ini ada setengah 12 sampai jam setengah 1 Ini untuk waktu sholat Jumat bagi yang menjalankan Terus untuk yang instansi Yang 6 hari kerja Disini untuk hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu Ini pukul 8 sampai jam 2 ya Jadi ada perbedaan ya Karena 6 hari kerja Jadi waktunya lebih banyak Jadi ini jam 2 ini sudah pulang ya Jam 14 ya Terus waktu istirahatnya ya Disini jam 12 sampai setengah 1 Untuk waktu istirahat sama Terus untuk hari Jumat Ini jam 8 sampai jam 14 ya Jadi untuk Apa Untuk yang 6 hari kerja ini Tidak ada perubahan Kalau kita lihat teman-teman ya Jadi jam 8 sampai jam 2 Waktu istirahatnya Ini untuk sholat Jumat ya Jam setengah 12 sampai dengan setengah 1 Nah ini Jumlah jam kerja efektif bagi instansi Pemerintah pusat dan daerah Yang melaksanakan 5 hari dan 6 hari kerja Selama bulan Ramadan Hijrah memenuhi minimal 32 jam Nah ini per minggunya Jam kerja sebagai berdimasud pada Harup AB Sesuai dengan zona waktu wilayah Masing-masing di instansi pemerintah Yang poin E Pejabat pembina kepegawaian Pada instansi pemerintah Menetapkan keputusan Pelaksanaan jam kerja Pada bulan Ramadan 1440 Di lingkungan instansinya Dengan menyelesaikan Jumlah waktu wilayah Pada masing-masing instansi Dan menyampaikan Penetapan keputusan tersebut Kepada Menteri Menpan RB Terus Pejabat pembina kepegawaian Di lingkungan instansi pemerintah Memastikan ya Bahwa pelaksanaan jam kerja Pada bulan Ramadan Tidak mengurangi produktivitas Dan pencapaian kinerja Pegawai ASN Kinerja organisasi Serta tidak mengganggu Kelancaran penyelenggaraan Pelayanan publik Terakhir Demikian Setelah tanda Untuk jasa sebaik-baiknya Nah disini ditetapkan Tanggal 20 Maret 2023 Nah tentunya disini Di setiap daerah Ini juga sudah ada Daerah-daerah yang Apa ya Mengikuti instruksi Artinya Disini kalau kita lihat Ada Pejabat pembina kepegawaian Pada instansi Menetapkan Nah ini sesuai dengan Jurnal waktunya Ini kalau kita lihat Sebagai contoh Ini misalkan Di daerah provinsi Jawa Timur Disini juga sudah ada Edaran yang dikeluarkan Di tanggal 21 Maret Jadi satu hari Setelah adanya Edaran dari Menpan RP Nah disini Dilihat teman-teman Suat edaran Nomor sekian Tentang penetapan Ini karena di poin ini tadi Di poin Ini tadi Ada namanya Pejabat daerah ini Menetapkan Ya jadi menetapkan Untuk pelaksanaan jam kerjanya Di wilayah masing-masing Nah disini ada penetapan Jam kerja pada bulan Romadon 1440 di jariah Jadi bagi ASN Di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nah disini Dasar yang digunakan Adalah Sama ya Jadi Suat edaran Menteri Pendaya Gunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI tanggal 20 Maret Ya Nomor 6 Tahun 2023 Jadi Ini ya Ini jadi Tanggal 20 Maret Terus ini Nomor 6 Jadi Permen Pan RB Nomor 6 Tahun 2023 Ya ini tentang Sama ya Penetapan jam kerja Pegawai ASN Selama bulan Romadon Nah ini kalau kita lihat Juga sama ya Jadi bagi Perangkat ya Daerah yang melakukan 5 hari kerja Ini kalau kita lihat Sama Jadi untuk jadwalnya Diambil langsung Dari sini ya Dari Permen Pan RB Atau Sorry Dari edaran Men Pan RB ya Ini juga sama Untuk yang 6 hari kerja Ya Nah ini dengan jumlah Ya waktu juga sama 32 jam 32,5 jam Atau 32,5 jam Selama per minggunya Oke teman-teman ya Cukup sekian saja Informasinya dapat kami sampaikan ya Terkait dengan Edaran resmi Dari Men Pan RB Untuk ASN Tentunya PNS Dan P3K Untuk Bulan Romadon Ya sekali lagi Selamat menyelengkani Bapak-Bapak Semoga diberikan Kelancaran Amin Ya Ruhu Baru Amin Cukup sekian saja Teman-teman Informasi yang dapat kami sampaikan Mohon maaf Jika ada salah salah kata Dalam memberikan informasi Dan penjelasan Kita berjumpa kembali Di video-video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum Merahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton